Halo Nets, ketemu lagi sama gue Ali Sodik di rubrik Om Gadget, obrolan mengenai gadget Gue lagi kesel nih sama dunia gadget akhir-akhir ini Dimana ada banyak handphone baru bertebaran dengan harga murah kisaran 2-3 juta Dan speknya lumayan, speknya bagus Terus promonya udah, launchingnya udah Dan iklannya bertebaran di sosial media Tapi ketika lo pengen beli HPnya, itu susah banget dapetinya Penyebabnya, itu gara-gara sistem penjualannya yang flash sale setelah si HPnya di launch di online shop Dan ketika gue buka all shopnya, itu baru beberapa menit bahkan detik udah ludes habis terjual alias gak kebagian Contohnya, ada Honor 9 Lite yang di launch Maret kemarin Itu beberapa menit aja udah langsung ludes Di flash sale berikutnya, ludes lagi gue gak kebagian Lebih parah lagi, pas nongol Xiaomi Redmi Note 5 dan Asus Zenfone Max Pro M1 Saking antusiasnya, itu konon sampai 15 detik ludes di flash sale perdananya So, kita sebagai konsumen jadi susah untuk dapetin HP bagus yang dipromoin kayak gitu Udah ngebet banget, tapi gak dapet-dapet Nah, karena penasaran, gue akhirnya ke salah satu pusat perbelanjaan HP Dan gue penasaran, bener gak sih ini HPnya goib apa emang beneran nyata gitu sih Redmi Note 5 atau misalnya si Asus Zenfone Max Pro Dan gue datengin tuh Xiaomi Store Itu gak jual Redmi Note 5 Katanya pernah jual, tapi langsung ludes Terus gue pindah ke Asus Store Di Asus Store ternyata belum tersedia sama sekali Zenfone Max Pro Setelah itu gue akhirnya ke toko resminya Honor Ternyata Honor 9 Lite itu udah tersedia offline sudah sekitar 2 minggu yang lalu Dan sudah bisa dibeli Akhirnya jadi, ya gue beli aja deh si Honor 9 Lite ini Gak usah kesel-kesel ikutan flash sale Ternyata di toko resminya Honor udah ada Dan ini dia Honor 9 Lite yang bulan kemarin jadi prima dona flash sale Sekarang udah dikalahin Redmi Note 5 sama Asus sih Terus langsung aja kita unboxing dan kita review sedikit Kayak apa si Honor 9 Lite Tapi sebelumnya, jangan lupa lo subscribe channel Alisodic ini Agar channel ini tetap terus hidup Terima kasih subscribe-nya dan mari kita lanjut Untuk unboxing si Honor 9 Lite Geser! So, di kotak biru muda yang desainnya Hema tulisan ini Tertera bahwa ini udah made in Indonesia Dibuat di Sat Nusa Persada Batam Artinya, pabrikannya sama kayak Redmi Note 5 dan Zenfone Max Pro Gue gak ngerti deh Kenapa hape yang harusnya bersaing di harga yang sama 2,5 jutaan ini malah lahir dari tempat yang sama dari pabrik yang sama Dan ketika dibuka Tersembuhlah si cantik Honor 9 Lite Warna biru metallic Ada SIM tray ejector Buat buka tray yang isinya 2 slot SIM dan microSD berjenis hybrid Ada buku manual dan garansi Ada hardcase yang lumayan bagus Ada charger berdaya 2A Kabel data yang masih microUSB Dan headset yang, ya ampun, gak ada mereknya Terusan murahan banget ya Hmm, gokil-gokil Gila Lu bisa ngaca di backcase-nya cuy Kinclong banget Desainnya ini terbuat dari rangka metal di sisi-sisinya Backcase yang kinclong-nya terbuat Dari kaca 2,5D yang punya coating nano Yang katanya bisa punya efek cermin kayak gini Terus, di belakang juga ada fingerprint scanner yang penempatannya pas Tombol-tombol penempatannya juga pas Di bagian depan juga dibuat dari kaca lengkung 2,5D Yang sayangnya belum ada info dipakein Corning Gorilla Glass atau enggak Dan di depan juga ada layar jenis IPS LCD 5,7 inci Rasio kekinian 18 banding 9 Yang resolusinya udah Full HD plus 1080p Dan menurut gua reproduksi warna layarnya pas Kontrasnya baik Viewing angle juga lumayan luas Dan bezel kanan kirinya lumayan tipis Tapi di bagian bawah dan jidatnya masih cukup tebal Jidatnya ini memuat 2 kamera selfie Ya, 2 Ada 2 kamera Terus, ada earpiece Ada sensor-sensor dan LED notifikasi Layar 5,7 inci yang lonjong dengan bezel tipis kayak gini Membuat HP-nya berasa kecil banget Bahkan lebih kecil dari HP layar 5 inci konvensional Membuatnya terasa ringkas dikantongin Enak dipegang Apalagi dioperasiin satu tangan juga Gak berasa kegedean Oh iya, bobotnya cuma 150 gram Dan tergolong sedeng Gak enteng-enteng banget Gak berat-berat juga Dan feel-nya agak licin Namun karena kecil Jadi megangnya bisa mantep sih menurut gua Overall, desainnya cantik dan mungil Beralih ke spesifikasi Ada CPU High Silicon Kirin 659 buatan Huawei Dipadu dengan GPU Mali-T820 MP2 RAM 3GB Dan memory internal 32GB Paduan hardware ini Hasilin skor AnTuTu sampai 87.500 Dan ini kenceng sob Ini sedikit di atas Snapdragon 625 Dan harga 2,5 juta Dengan AnTuTu skor segini sih Udah bagus banget Untuk sensor-sensor juga lengkap Sampai ke gyroscope juga ada Fingerprint-nya ada Akurat dan cepat Meski gak secepatnya OPPO Kemudian sekuritas lain Kayak face recognition juga ada Dan unlock-nya cepat dan akurat Performanya yang ditunjang OSMUI Buatan Huawei versi 8 Yang berjalan di atas Android Oreo 8.0 Dan MUI ini punya keleluasaan Lu mau pake app drawer apa kagak Punya beberapa gesture dan beberapa shortcut juga Juga bisa manfaatin fingerprint scanner Buat buka notif bar kayak gini Atau buat motret Selain itu MUI 8 juga punya banyak aplikasi bawaan Yang menurut gue cukup berguna Ada cermin yang Aduh receh sih Tapi berguna loh Bener deh Terus ada juga game room Supaya nge-game gak keganggu notif Terus ada screen recordernya juga Ada juga kompas Ada phone cloning Dan yang keren ini sih Ada Huawei Hold Jadi kayak aplikasi kesehatan yang biasanya Adanya di hape-hape flagship mahal Tugasnya ya buat Olahraga buat ngitung langkah Kalori Jarak tempuh Next Dari baterainya punya kapasitas 3000mAh Jenisnya udah lithium polymer Awalnya gue pesimis Karena kapasitasnya gak terlalu besar Redmi Note aja punya 4000mAh Apalagi Zenfone Max Pro Yang bisa sampe 5000mAh Tapi Setelah gue tes pake aplikasi PCMark Hasilnya mengejutkan Dan pemakaian ala-ala gue Bisa seharian penuh Sekitar 12 jam Kalau gue pake Hanya untuk nge-game jarang-jarang Browsing-browsing Dan nonton Youtube Next Terakhir yang wajib kita bahas Adalah ya kameranya Luar biasanya Honor 9 Lite ini Punya 4 kamera sekaligus 2 di depan Dan 2 di belakang Ini adalah hape 4 kamera termurah Yang ada di pasaran saat ini Kita bahas kamera depannya dulu Ada sensor 13MP Ditemani dengan 2MP Punya autofocus Dan gak ada flash Fungsi kamera keduanya Hanya untuk ciptain depth field Atau efek poke Jadi bukan wide angle Atau misalnya RGB monochrome Ya di Huawei Dan di Honor Fitur ini disebut Wide aperture Dan gue udah buktiin Kalau kamera kedua ini Bener-bener berfungsi Bukan gimmick Kayak di Gen Pro Z Atau di Stream 1 Plus Yang pernah gue coba kemarin Jadi ketika lu tutup Si lensa 2MP ini Hasil fotonya Gak akan bokeh Meskipun lu udah aktifin Mode wide aperture nya Dan hasil bokeh nya Bisa lu atur lagi Sesudah memotret Ada pilihan Aperture f0.9 Sampai f16 Sedikit tips buat lu Kalau mau pake Yaitu aperture antara 2-4 aja Biar gak lebay hasil bokeh nya Dan cenderung Lebih rapi potongannya Selain selfie bokeh Kamera depan Honor 9 Lite ini Kayak banget akan fitur Bisa beautify Asal jangan pilih level 10 Karena hasilnya malah abstrak Kayak gini nih Dan bisa rekam video Sampai Full HD Ada juga mode panorama Timelapse video Dan AR sticker Yang lucu Dan amit-amit Eh imut-imut maksud gue Beralih ke kamera belakang Lebih kayak fitur lagi nih Hardware nya terdiri dari Satu lensa 13MP PDAF Dan satu lagi lensa 2MP Yang lagi-lagi Untuk fungsi bokeh Serta ada single LED flash Hasil bokeh nya Lebih terang Dan jauh lebih rapi Dibanding kamera depannya Dan berbeda dengan kamera depan Yang ini Efek bokeh nya bisa diatur Baik sesudah Maupun sebelum memotret Jadi kayak live focus Di Samsung S9 Plus Dan silahkan menikmati Hasil jepretan bokeh nya Berikut ini Selain mode bokeh Semua fitur yang ada Di kamera depan Juga ada di kamera belakang Namun Di belakang ini Ditambah banyak sekali fitur Yaitu ada mode pro Dimana lu bisa atur Banyak konfigurasi Termasuk manual focus Wuh berasa mahal Ini HP Yang lebih keren Ada mode lukisan cahaya Buat bikin foto long exposure Kayak pake kamera SLR Kayak gitu deh Dan di dalam mode lukisan cahaya Ini ada 4 mode perekaman cahaya Pertama ada light trail Buat bikin foto jalanan malam hari Yang keren begini nih Kemudian ada juga mode light gravity Buat lu yang seneng-seneng Nulis-nulis pake center Kayak gini Ada juga mode smooth water Yang bisa buat bikin foto Ayo terjun sekelas profesional Terakhir ada juga mode start trail Yang ngobatin kangen gue Untuk melihat bintang-bintang di langit Nah kalo lu pake foto ini selama 1 menit Lu akan melihat titik-titik kerasi bintang Yang jelas kayak gini Terus kalo lu foto selama 20 menit Hasil bintangnya akan sedikit berkerak kayak gini Lebih keren kalo bisa lu rekam sampe berjam-jam Maka bener-bener bisa hasilin foto milky way Alah SLR profesional Oh iya semua foto permainan cahaya ini Lu wajib pake tripod Karena kalo cuma pake tangan Dijamin hasilnya hancur Dan harus malam hari Di tempat redup sampe gelap Kecuali mode air terjun Selain foto-foto tadi Ada juga foto-foto jepretan lainnya Yang dihasilkan dari kamera belakang HONOR 9 RIDE ini Untuk video Sayangnya hanya sebatas Full HD 1080p 30fps Terus gak ada stabilizer baik AIS apalagi OIS Jadi ya standar aja hasil videonya Tapi tetep ada kejutan ternyata Yaitu ada mode video manual Dimana lu bisa ngatur exposure, weight balance Sampe manual fokus untuk videonya Nah menurut gua belum ada HP lain Selain LG V20, G6 atau V30 Yang bisa video manual fokus kayak gini nih Gokil ini sih bener-bener fitur kelas mahal Yang dipaksain masuk ke HP kelas murah Overall, gua sendiri sangat puas sama hasil kameranya Mode-modenya komplit, pemakaiannya mudah Dan hasilnya cukup bagus Yang penting harga HPnya juga cukup murah Bahas desain udah Layar juga udah Tes performa udah Tes baterai udah juga Tes kamera udah juga Jadi menurut gua udah cukup Pembahasan gua mengenai HONOR 9 Lite ini Dan semoga bisa jadi referensi lu Menambah wawasan lu buat yang Kepengen atau berminat membeli si HONOR 9 Lite Dan gua cukup merekomendasikan HONOR 9 Lite Buat lu yang pengen HP compact Alias kecil Terus layarnya bagus Tajem Kameranya juga bagus Punya banyak fitur Termasuk bikin starlight Kayak tadi Dan build kualitanya juga oke Dan sekalian lagi Thank you buat yang udah nonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Gua oleh Sodik pamit Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax